Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bersama saya Nuratia Batam sorry ya kalau misalnya hari ini agak berisik karena saya sekarang sedang ada di laundry jadi ya menjaga laundry yang sedang kita kelola alhamdulillah walaupun sedang masa sulit seperti ini masih ada juga rezeki yang bisa kita syukuri dari usaha yang kita lakukan hari ini kita mau sharing-sharing apa saja kegiatan saya selama di rumah saja alhamdulillah ya walaupun kita di rumah saja saya tetap bisa melakukan aktivitas usaha yaitu laundry salah satunya nanti satu persatu saya akan kenalkan nah ini dia kondisi laundry kita kita lihat dulu ya teman-teman nah lihatnya sorry ya sambil selfie alhamdulillah nah itu dia yang baju-baju yang yang sedang ada di sini dan juga ada juga beberapa pakaian nah ini saya tunjukin ini ada baju yang mau digosok lihat nah inilah kondisi kita selamat di rumah saja ngelongsi nah ini kondisi kita ya masih berantakan masih berantakan sekali tapi tidak apa-apa alhamdulillah teman-teman kita masih bisa beraktifitas setiap hari walaupun masih ini aja sambil menunggu kegiatan kita seranjutnya halo nah ini sekarang saya dengan suami hai bang jadi kita berdua yang menjaga laundry bersama ada kakak ipa kenapa kita tidak pakai karyawan karena masa pandemi ini ya lebih baik alangkah lebih baik kita sendiri dulu karena sudah beberapa kali memakai karyawan kesannya agak agak ini ya sedikit ada permasalahan disini kita susah juga untuk cari orang yang amanah ya sambil kita jalan ya oke jadi tuh laundry ini sudah kita bangun selama hampir lebih kurang sudah 7 tahun 7 sampai 8 tahun laundry ini memasuki tahun ke 8 lah kalau tahun 2021 ini nah selain laundry kita ini kan memikirkan juga sembako murah kita juga belum jalan karena adanya pembatasan ini jadi mungkin untuk sembako murahnya kita akan jalankan di akhir tahun ini nah untuk sekolah saya juga ada sekolahan tapi ya itu dia belum belum berjalan lancar nih sekolah kita nah ini sekolah kayak kita yuk kita keliling ya di halaman saya ya nah alhamdulillah ini penampakan laundry saya ini di belakang ada anak saya oke oke ini sekolahan kita nah ini sekolahan selain kita laundry dan sekolahan serta aktivitas sosial lainnya juga kita sedang mencoba aktivitas lain yang sekiranya bisa bermanfaat nanti untuk hidup kita kedepannya nah ini teman-teman bisa lihat saya lagi di perkarangan saya nih ada ikan nah itu dia ikan dan kita kita coba budidaya ikan tapi enggak juga sih bukan budidaya sih sebenarnya jadi ini ikan ini kita buat sewaktu air ini kan sebenarnya kolam kolam renang nih dulunya ini tampilannya ya ini dulu kita buat kolam renang tapi karena pandemi kolamnya tidak jalan sehingga kita buatkan ikan kita letakkan ikan supaya nyamuk-nyamuk tidak tidak apa berkembang biaya jalan gak itu juga ada sebagian kita sedang mengatasi sampah coba dicari alhamdulillah itu ya teman-teman jadi itulah kegiatan saya setiap hari kemungkinan selama pandemi ini kita bingung ya kita harus ngapain kewajiban tetap harus dibayar yang salah satunya seperti ini syukur alhamdulillah masih ada yang kita harapkan terus kemungkinan selanjutnya itu kita mau coba untuk berkebun atau menanam sayuran-sayuran dan juga tanaman-tanaman yang memang bisa kita gunakan nanti untuk keseharian kita nah ini bisa jadi manfaat buat teman-teman semuanya karena kondisi kita ini gak tahu sampai kapan seperti ini ada yang bilang sampai hari kiamat ada yang bilang tak akan lenyap atau bagaimana itu kita gak tahu juga tapi yang mudah-mudahan kita bisa terus bertahan dengan memanfaatkan apapun jadi mungkin dengan menanam sayur-sayuran dan tanaman-tanaman seperti cabai dan lain-lain bisa menjadi solusi juga nah ini dia jadi alhamdulillah untuk laundry sekolah dan lain-lainnya kita masih bisa beraktifitas walaupun agak macet-macet tapi tidak masalah saya rasa ini dulu kegiatan saya hari ini bagi teman-teman yang suka boleh like share dan komen bagian tidak mohon di skip saja saya mohon maaf jikalau video saya ini masih banyak kekurangannya saya coba untuk terus aktif di youtube ini semoga benar-benar bisa menghasilkan karena ya akan kita sumbangkan insyaallah 50% dari penghasilan dari youtube ini untuk memang digunakan kepada membantu sesama ya jadi teman-teman sabar menunggu kita show untuk dananya karena untuk sekarang ini masih dikumpulkan dulu dan belum banyak mudah-mudahan nanti bisa berkembang lebih banyak lagi nah itu saja ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih